Intro Dan sekarang kita beralih ke Berita dari RRI Sungai Penuh Hari Lebaran Bandara Depati Parbo Kerinci Tetap beroperasi melayani penumpang Laporan disampaikan oleh ASEP Sanjaya Aktivitas penerbangan di Bandara Depati Parbo Kerinci Di momen Hari Raya Idul Pitri Masih berjalan dengan normal Sesuai jadwal penerbangan yang telah ditetapkan Sebelumnya, yakni dua kali dalam Satu minggu, setiap Senin pagi Dan Jumat pagi Kepala Urusan Tata Usaha Bandara Depati Parbo Kerinci Untung Sugito mengatakan Di Bandara Depati Parbo Kerinci Belum ada terjadi peningkatan Untuk jumlah penumpang yang melakukan Pemasanan tiket pesawat Untuk penerbangan dari Kabupaten Kerinci Menuju Jambi maupun sebaliknya Untuk tiket pesawat masih mengacu Kepada harga tiket sebelumnya Tidak terjadi kenaikan harga tiket pesawat Dimana untuk rutin Kabupaten Kerinci Menuju Jambi sebesar 400 ribu rupiah Lebih per penumpang Sedangkan harga tiket pesawat dari Jambi Menuju Kabupaten Kerinci sebesar 500 ribu rupiah lebih per penumpang Dia juga menambahkan Bagi masyarakat yang ingin melakukan penerbangan Dengan menggunakan pesawat udara Dari Kabupaten Kerinci menuju Jambi Maupun sebaliknya Diharapkan bisa melakukan Pemasanan tiket lebih awal Demikian Asyip Sanjaya RRI Sungai Penuh Terus mengudara untuk Indonesia Radio Republik Indonesia RRI Pro 1